Tang Suayun bertingkah sangat kuat saat ini. Chen Yang telah menyiapkan panggung untuknya, dan sekarang saatnya menonton penampilan Tang Suayun. Chen Yang adalah pendukung Tang Suayun dan selalu di belakang panggung Tang Suayun. Tang Suayun tidak perlu khawatir sama sekali, tapi, apapun yang terjadi, Chen Yang akan dapat membantunya menyelesaikannya. Tang Suayun tidak akan pernah berani berpikir untuk bergabung dengan Ning Li Club. Tapi Chen Yang memberi Tang Suayun harapan untuk bergabung dengan Club Ning Li. Tang Suayun yakin, mata gelapnya menatap Mutian Chen, apakah kamu punya pertanyaan lain? Mutian Chen tidak menyangka Tang Suayun akan mencium Chen Yang di depannya. Tang Suayun, harap perhatikan perilakumu. Aku di sini bukan untuk melihatmu menunjukkan kasih sayang. Wajah Mutian Chen menjadi gelap, jika bukan karena Ning Li, aku tidak akan datang sama sekali. Kamu sengaja mengambilnya terakhir kali apakah gaun itu hanya dimaksudkan untuk mempermalukanku? Ahem, Chen Yang tiba-tiba menghela nafas saat ini, Suayun, menurutku kami sangat menghormati lelaki tua ini. Kami benar-benar mengira dia adalah seorang taipan bisnis tanpa diduga, penglihatannya tidak sebaik cucunya, yang sangat mengecewakan. Begitu Chen Yang mengatakan ini, tatapan tajam Mutian Chen tertuju pada Chen Yang, apa maksudmu? Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas, Chen Yang memandang Mutian Chen, bahkan cucumu Mu Yang Nei dapat melihat bahwa dia tidak ingin mempermalukanmu, dia hanya ingin menarik perhatian orang lain. Mu Tian Chen memasang wajah cemberut, dia tidak tahu, dia hanya pura-pura bingung. Pada saat ini, Mu Yang Nei memegang tangan Mu Tian Chen dan berkata dengan genit, kakek, jangan marah dulu. Saya juga merasa mereka tidak ingin mempermalukanmu, Dot dan Chen Yang. Tanda seru petik 2 Ketika Mu Yang Nei mengatakan ini, dia melirik ke arah Chen Yang dan kebetulan melihat Chen yang menatapnya sambil tersenyum. Mu Yang Nei memikirkan tamparan Chen yang dipantatnya dan dengan sengaja berkata dengan sinis, terlepas dari kenyataan dia tidak senonoh, orang ini cukup bagus. Tidak senonoh. Ketika Mu Tian Chen mendengar kata-kata Mu Yang Nei, ekspresinya berubah drastis, Yang Nei, apakah Chen Yang ini melakukan sesuatu padamu? Beritahu kakek dan kakek akan membantumu. Chen Yang berdiri di sampingnya. Dia juga berkata, Ya, Mu Yang Nei, beritahu kakekmu, apa sebenarnya yang kita lakukan di akademi? Mu Yang Nei memelototi Chen Yang, dan kemudian tersenyum, Kakek, apa yang kamu katakan? Saya punya sangat hubungan baik dengan Chen Yang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa ikut dengannya untuk menemui kakek? Begitu Mu Yang Nei mengatakan ini, matamu Tian Chen menatap Mu Yang Nei, benarkah? Tentu saja benar, kata Mu Yang Nei. Ekspresi Mu Tian Chen melembut. Ning Yi melihat situasi ini dan mengambil kesempatan untuk berkata, Saudaraku, izinkan saya melihat apakah Tang Suoyun dapat bergabung dengan klub Ning Le kami. Klub Ning Le kami membutuhkan orang-orang muda seperti ini. Rencana awal kami adalah menambah dua orang lagi. Jika Tang Suoyun bergabung dengan klub Ning Le, ya, itu akan memberi kita pengaruh yang lebih besar pada Ning Le. Pengaruh yang lebih besar, Mu Tian Chen mendengus dingin, jika dia tidak ada hubungannya dengan pangeran tertua, hanya dengan mengandalkan kekayaan kecilnya yang berjumlah puluhan miliaran apa dampak investasi di sebuah perusahaan. Ning Yi, kali ini bukan karena saya tidak memberi Anda muka, tetapi karena dia terlalu tidak konvensional. Di antara kami berenam, siapapun di antara kami yang tidak mengatakannya kata biasa saja akan menimbulkan gempa di komunitas bisnis dalam negeri, atau bahkan jika itu mempengaruhi stabilitas negara ini, bagaimana dengan dia? Apakah hanya mengandalkan perusahaan investasi kecil itu untuk mempengaruhi stabilitas negara? Mu Tian Chen mendevaluasi Tang Suoyun secara ekstrim. Ning Yi benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi dan menyelam Mu Tian Chen. Mu Tian Chen, saya mengusulkan klub Ning Le di awal. Menurut pendapat saya, Tang Suoyun sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub Ning Le. Saya akan mengatakannya di sini. Jelas, keluarga Ning kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu grup investasi Tang Suoyun. Jika Anda masih berpikir Tang Suoyun tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub Ning Le, saya tidak akan ragu untuk membubarkan klub Ning Le. Fiuh! Ketika Ning Yi mengucapkan kata-kata ini, itu benar-benar di luar dugaan Mu Tian Chen. Dia benar-benar tidak menyangka Ning Yi akan mendukung Tang Suoyun sejauh ini. Matanya menatap Ning Yi, Ning Yi, apakah kamu mengancamku? Tidak, aku hanya mengungkapkan pikiranku dan berbicara denganmu. Setelah ini, saya juga akan berkomunikasi dengan orang lain dengan kalimat yang sama. Ning Yi berkata, selama saya, Ning Yi, bertanggung jawab atas keluarga selama satu hari, keluarga Ning akan mendukung Tang Suoyun. Setelah mendengar ini, Mu Tian Chen berdiri. Ning Yi, karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mu Tian Chen berkata, jika kamu bersikeras membiarkan seseorang tanpa kekuatan memasuki klub Ning Le, maka beberapa dari kita hanya dapat mengadakan pertemuan. Aku tidak ingin Ning Le menjadi lelucon. Mu Tian Chen memiliki temperamen yang sangat panas. Sekarang dia mendengar kata-kata Ning Yi, Mu Tian Chen menjadi marah dan memandang Tang Suoyun, saya, Mu Tian Chen, di sini untuk mengatakan sesuatu. Selama saya, Mu Tian Chen, masih di sini di Ning Le Hui, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk bergabung dengan Ning Le Hui. Bang, bang, tiba-tiba, Chen yang menamparkan tangannya. Mu Tian Chen, kamu harus ingat apa yang kamu katakan hari ini. Chen Yang memandang Mu Tian Chen, jangan menyesalinya. Saya menyesalinya. Bagaimana saya bisa menyesalinya? Mata Mu Tian Chen menatap Chen Yang, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, beraninya kamu memperlakukanku begitu sombong. Tanda seru petik 2, cukup. Ning Yi tiba-tiba berkata, Mu Tian Chen, Chen Yang adalah penyelamat keluarga Ning kami, jika kamu kasar kepadanya sama saja bersikap kasar kepada keluarga Ning kami. Dalam hal ini, semua kerja sama bisnis antara keluarga Ning kami dan Anda akan dibatalkan. Kamu. Apa yang kamu katakan? Mu Tian Chen tidak pernah menyangka bahwa Ning Yi akan melakukannya menjadi sangat mendominasi. Keluarga Ning dan keluargamu memiliki banyak urusan bisnis. Ning Yi ingin membatalkan semua kerja sama bisnis dengan keluargamu hanya karena Chen Yang. Saya mengatakan bahwa keluarga Ning kami dan keluargamu Anda telah membatalkan kerja sama bisnis kita. Setelah Ning Yi mengatakan ini, dia mendatangi Chen Yang dan meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyangka akan seperti ini. Aku di sini meminta maaf. Untuk apa kamu meminta maaf? Chen Yang tersenyum, Ning Yi, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku benar-benar tidak menyelamatkan orang yang salah. Sue Yun, ayo pergi dulu. Kita sudah mengatakan apa yang perlu kami katakan. Tunggu saja sampai Mu Tian Chen datang dan memohon padamu. Kapan aku akan memohon padanya? Mu Tian Chen mendengar ini dan mencibir, itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Sudut-sudutnya mulut Chen Yang terangkat sedikit, memperlihatkan ekspresi jijik. Dia mencibir, Mu Tian Chen, jangan bicara terlalu cepat. Setelah mengatakan ini, Chen Yang menatap Mu Yange lagi, Mu Yange, kami saat ini tinggal di wang rumah Siong Kiao. Jika kamu ingin menemukan Sue Yun, kamu bisa pergi ke sana untuk mencari kami. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia berhenti memperhatikan, melingkarkan lengannya di pinggang Tang Sue Yun, dan berjalan keluar. Saat mereka berjalan ke pintu masuk Imperial City Hotel, mereka kebetulan bertemu dengan Feng Shidong yang sangat kaya. Tanda seru, Feng Shidong ada di sini. Saat Chen Yang dan Tang Sue Yun keluar dari sana, mereka bertemu Feng Shidong di pintu. Tang Sue Yun tidak mengenal Feng Shidong. Saat ini, Tang Sue Yun masih marah. Mu Tian Chen baru saja berbicara dengan sangat kasar kepada Tang Sue Yun, meremehkan Tang Sue Yun sebagai orang yang tidak berharga. Meskipun Tang Sue Yun ingin bergabung dengan klub Ning Lei, Mu Tian Chen meremehkannya seperti ini. Tang Sue Yun juga pemarah. Lalu bagaimana jika dia tidak bergabung dengan klub Ning Lei? Tang Sue Yun. Feng Shidong melihat Tang Sue Yun dan tiba-tiba menghentikan Tang Sue Yun. Feng Shidong tidak yakin apakah wanita di depannya adalah Tang Sue Yun. Dia menanyakan pertanyaan ini dengan nada bertanya. Tang Sue Yun berhenti dan menatap pria di depannya. Saat ini, Tang Sue Yun masih marah. Ketika dia melihat penampilan Feng Shidong, dia mengira Feng Shidong ingin mengobrol dengannya. Sejak dia datang ke kota kekaisaran, dia sering disapa oleh pria berpakaian bagus, terutama pria tua yang lebih bersedia berinisiatif untuk mengobrol dengan Tang Sue Yun. Tang Sue Yun memiliki temperamen yang sesuai dengan selera para pria ini. Tang Sue Yun menganggap Feng Shidong sebagai tipe lelaki tua yang punya rencana padanya. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya dan pergi begitu saja. Feng Shidong tidak yakin apakah itu Tang Sue Yun. Ketika dia melihat Tang Sue Yun, dia segera pergi. Dia pikir dia telah mengenali orang yang salah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk. Sue Yun. Chen yang melingkarkan tangannya di pinggang Tang Sue Yun dan berkata sambil tersenyum, orang itu baru saja memanggilmu, mengapa kamu tidak memperhatikannya? Mengapa aku harus memperhatikannya? Tang Sue Yun berkata dengan marah, siapa yang tahu. Kamu tidak ingin memulai percakapan denganku lagi. Kamu tidak tahu, setelah aku datang ke kota kekaisaran, aku dikejutkan oleh begitu banyak lelaki tua. Aku benar-benar berpikir bahwa karena aku punya uang dan kekuasaan, aku akan menjadi menarik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pria-pria itu, mereka pikir mereka sangat disukai wanita. Chen yang tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata marah Tang Sue Yun. Mengapa kamu tertawa? Tang Sue Yun memandang Chen Yang. Sue Yun. Chen Yang Gang ingin menjelaskan kepada Tang Sue Yun, tetapi tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan pintu mereka. Segera setelah itu, Feng Wei Yuan keluar dari mobil. Begitu Chen Yang melihat Feng Wei Yuan, dia menarik kembali apa yang dia katakan dan terkekeh, Tuan Feng, kebetulan sekali. Kita akan bertemu di sini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Feng Wei Yuan tidak menyangka akan bertemu Chen Yang. Dia memutar matanya ke arah Chen Yang, aku tidak ada hubungannya denganmu, tolong menjauhlah dariku. Tanda seru petik 2. Setelah Feng Wei Yuan mengatakan ini, dia langsung bergegas ke Royal Capital Hotel. Chen Yang tersenyum, sepertinya Feng Wei Yuan ada di sini untuk mencari ayahnya. Siapa ayahnya? Tang Sue Yun bertanya. Feng Sidong, yang dikatakan terkaya di negeri ini. Kata Chen Yang, Oh, Tang Sue Yun menjawab, sepertinya dia tidak tertarik pada Feng Sidong. Chen Yang dan Tang Sue Yun masuk ke dalam mobil. Sue Yun, apakah kamu benar-benar tidak peduli seperti apa rupa Feng Sidong? Chen Yang bertanya sambil tersenyum. Mengapa saya harus peduli padanya? Tang Sue Yun berkata, Orang-orang seperti Feng Sidong pasti akan meremehkan saya. Mengapa saya harus mempermalukan diri sendiri dan peduli seperti apa Feng Sidong? Saya tidak punya niat untuk mengenalnya. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba Tang Sue Yun teringat Mu Tian Chen telah membuatnya marah. Dia berpikir bahwa orang-orang kaya itu pasti seperti Mu Tian Chen dan Tang Sue Yun membenci orang seperti dia yang tidak memiliki latar belakang. Belum tentu begitu. Chen Yang tersenyum, Saya kira Feng Sidong pasti sedang berpikir sekarang, bagaimana dia menyinggung perasaan Anda. Tang Sue Yun melirik Chen Yang dan berkata, Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Anda mengabaikan Feng Sidong. Chen Yang tersenyum, di pintu hotel, lelaki tua yang berinisiatif memanggil Anda namanya Feng Sidong. Titik, Tanda seru petik 2. Ah, Tang Sue Yun terkejut. Orang itu tadi adalah Feng Sidong. Ya, Chen Yang mengangguk, itu dia, Sue Yun, apakah kamu menyesal tidak memperhatikannya? Mungkin dia sangat menyukaimu? Mungkin, tapi dia sama kayanya sebagai sebuah negara. Tanda seru petik 2. Sebelum Chen Yang menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Tang Sue Yun, apa hubungannya menjadi kaya dengan saya? Terserah aku jika tidak menyukainya atau siapapun yang saya suka. Chen Yang, aku istrimu. Mulai sekarang, jangan membuat lelucon seperti itu, aku tidak menyukainya. Tanda seru petik 2. Reaksi Tang Sue Yun membuat Chen Yang sangat puas. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Tang Sue Yun, oke, aku tidak bercanda. Ayo kembali, aku jaminmu Tian Chen akan datang untuk meminta maaf padamu. Mata Tang Sue Yun menatap melihat pada Chen Yang, ketika orang lain mengatakan ini, saya pasti berpikir mereka sedang membual, tetapi ketika Anda mengatakan ini, saya yakin itu benar. Lalu saya akan kembali dan menunggu Mu Tian Chen meminta maaf. Apakah Anda ingin saya melakukannya? Ngomong-ngomong, beli makanan ringan dulu. Ketika kita kembali, saya bisa makan makanan ringan sambil mendengarkan Mu Tian Chen meminta maaf kepada saya. Haha, Chen Yang tertawa, Tang Sue Yun jelas-jelas mengolok-oloknya. Saya khawatir di dalam hati Tang Sue Yun, dia juga berpikir bahwa Chen Yang hanya mengatakan ini, untuk menghiburnya. Oke, ayo kita beli makanan ringan. Chen Yang berkata, beli lebih banyak. Jika permintaan maafmu Tian Chen membuatmu tidak puas, dia harus meminta maaf lagi. Of, Tang Sue Yun tertawa, perutku sakit karena tertawa. Suasana hatiku jauh lebih baik sekarang. Ayo pergi dan beli makanan ringan, dot dan anggur. Aku benar-benar ingin minum. Panggil saja Wang Yuksi, ayo kita panggang tusuk sate bersama-sama. Kata Chen Yang. Tusuk sate panggang. Mata Tang Sue Yun tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar tentang tusuk sate panggang. Oke, nama saya Sang Wang Xing, dan kita akan memanggang tusuk sate bersama. Di dalam kamar pribadi Royal Hotel, Mu Tian Chen sangat marah. Ning Yi berselisih dengannya. Jelas sekali, Ning Yi ada di pihak Tang Sue Yun. Ning Yi, apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi melakukan ini? Mu Tian Chen menghisap cerutunya dan memandang Ning Yi, aku akan memberimu banyak diskon. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, keluarga Ning Yi akan kehilangan lebih banyak dari saya. Sikap Ning Yi sangat tegas. Saya berkata, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, saya akan mendukung Tang Sue Yun untuk bergabung dengan klub Ning Lee. Jika Anda bersikeras menentang itu, maka saya harus membatalkan kerja sama bisnis dengan Anda. Saya tidak mengerti. Apakah Anda perlu melakukan ini demi Tang Sue Yun? kata Mu Tian Chen. Saya pikir pilihan Ning Yi benar. Pada saat ini, Feng Shidong tiba-tiba masuk. Baik Ning Yi maupun Mu Tian Chen tidak menyangka Feng Shidong akan muncul di sini. Mu Tian Chen tanpa sadar menatap Ning Yi, Ning Yi, kamu juga membuat janji dengan Feng Shidong. Aku tidak melakukannya. Ning Yi berkata, aku hanya mengundangmu. Feng Shidong datang tanpa diundang. Mu Tian Chen, kamu tidak perlu merasa aneh. Aku tidak diundang oleh Ning Yi. Feng Shidong sedang duduk di seberang Mu Tian Chen saat dia berbicara. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Aku di sini kali ini untuk Tang Sue Yun, Presiden Grup Investasi Zong Tian. Mu Tian Chen, apakah Anda yang menolak Tang Sue Yun untuk bergabung dengan Ning Lehui? Feng Shidong mengejutkan Mu Tian Chen dan Ning Yi. Ning Yi tidak membuat janji dengan Feng Shidong. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Chen Yang dan membuat janji dengan Mu Tian Chen untuk makan malam, tapi dia tidak menyangka Feng Shidong akan muncul. Ketika Ning Yi mendengar kata-kata Feng Shidong, jantungnya berdebar kencang, Feng Shidong membantu Tang Sue Yun. Mungkinkah Chen Yang dan Feng Shidong juga saling kenal? Ning Yi teringat Feng Wei Yuan diusir dari keluarga Feng. Ning Yi mendengar putrinya Ning Jie menyebutkan bahwa ketika Chen Yang pertama kali tiba di Royal Elite Academy, dia mengalami konflik dengan Feng Wei Yuan, akibatnya Feng Wei Yuan dikeluarkan dari keluarga Feng tidak lama kemudian. Ning Yi merasa mungkin Feng Wei Yuan dikeluarkan dari keluarga Feng karena hubungannya dengan Chen Yang. Tampaknya Chen Yang adalah bos di baliknya. Ning Yi semakin yakin bahwa dia membuat pilihan yang tepat, yaitu dia akan mendukung Chen Yang tanpa ragu-ragu. Ketika Mu Tian Chen mendengar kata-kata Feng Shidong, dia mengira dia salah dengar, apakah kamu di sini untuk Tang Sue Yun? Iya. Feng Shidong memandang Mu Tian Chen dan berkata, Mu Tian Chen, apakah kamu menolak Tang Sue Yun untuk bergabung dengan Ning Li Club? Iya. Mu Tian Chen mendengar kata-kata Feng Shidong dan bersandar, mengambil cangkir teh dan menyesap teh, wanita itu Tang Sue Yun tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Club Ning Li. Jadi, saya menolak, Shidong, apakah kamu menjadi perantara untuknya? Apakah kamu mengenalnya? Mu Tian Chen dan Feng Shidong ada urusan bisnis. Tahukah Anda, Feng Shidong sangat kaya, memiliki banyak bisnis, dan mengendalikan jalur perekonomian negara. Mu Tian Chen mendapat banyak bisnis dari Feng Shidong, dan kedua pihak telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Para caebol ini mempunyai urusan bisnis satu sama lain. Ning Li ada urusan bisnis dengan Mu Tian Chen. Hanya saja Ning Li ingin membatalkan kerjasama dengan Mu Tian Chen demi Tang Sue Yun, inilah awal dari perselisihan. Hingga saat ini, Mu Tian Chen masih belum mengetahui mengapa Ning Li begitu menghargai Tang Sue Yun. Dia ingin berbicara baik dengan Ning Li, berharap tidak mempengaruhi bisnis kedua pihak. Namun sebelum Mu Tian Chen dapat berbicara dengan Ning Li, Feng Shidong muncul. Mu Tian Chen tidak menyangka Feng Shidong juga datang untuk Tang Sue Yun. Feng Shidong berkata dengan wajah tegas, Mu Tian Chen, saya di sini bukan untuk memohon padanya, tetapi untuk meminta Anda mendukung penuh Tang Sue Yun untuk bergabung dengan klub Ning Li. Ah, begitu Feng Shidong mengucapkan kata-kata ini, Ning Li dan Mu Tian Chen tercengang. Feng Shidong tidak membicarakannya, dia jelas meminta Mu Tian Chen tidak hanya untuk mencegah Tang Sue Yun bergabung dengan klub Ning Li, tetapi juga memberikan dukungan penuhnya. Ning Li sangat senang. Feng Shidong adalah orang terkaya. Jika Feng Shidong mendukung Tang Sue Yun, tidak ada yang berani menghentikan Tang Sue Yun bergabung dengan klub Ning Li. Lagi pula, banyak anggota klub Ning Li yang mempunyai urusan bisnis dengan Feng Shidong dan tidak mau menyinggung Feng Shidong. Mata Mu Tian Chen menatap Feng Shidong. Shidong, aku tidak mengerti mengapa kamu ingin membantu Tang Sue Yun. Apakah ada semacam hubungan antara kamu dan Tang Sue Yun? Mu Tian Chen berkata, Tang Sue Yun memiliki reputasi yang buruk. Kamu seharusnya tidak mendengarnya tentang itu. Tanda seru petik dua. Diam. Feng Shidong berteriak sebelum Mu Tian Chen selesai berbicara, Mu Tian Chen, saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi memberi tahu Anda. Ketika Mu Tian Chen mendengar kata-kata Feng Shidong, dia sedikit marah, nada suaranya menjadi serius, Feng Shidong, saya, Mu Tian Chen, adalah orang yang terhormat. Anda adalah seorang caebol, dan saya juga seorang caebol. Jika Anda mendiskusikannya dengan hati-hati dengan saya, saya dapat mempertimbangkan itu, tapi sekarang kamu tidak menganggapku sama sekali. Di mataku, apakah kamu terlalu sombong? Apakah perlu mengerahkan semua pasukan seperti ini untuk wanita yang muncul entah dari mana? Mu Tian Chen, maksudmu kamu tidak setuju? Feng Shidong bertanya. Ya, kata Mu Tian Chen. Feng Shidong berdiri dan berkata, jika ini masalahnya, maka Anda harus menanggung konsekuensinya. Jika keluargamu Anda bangkrut, saya tidak tahu apakah Anda dapat terus memblokirnya di Ning Lehui. Saya sekarang secara resmi memberi tahu Anda bahwa keluarga Feng kami tidak lagi bersama kamu lagi. Jika Anda memiliki urusan bisnis, mulai hari ini, semua kontrak dengan keluargamu Anda akan diakhiri. Ini juga termasuk industri terkait yang diinvestasikan oleh keluarga Feng saya. Dengan kata lain, keluargamu mu tidak akan mendapat sepeserpun dariku. Tanda seru petik 2. Setelah Feng Shidong mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Mu Tian Chen mengira dia salah dengar. Feng Shidong ini tidak akan ragu berselisih dengannya demi Tang Sueyun. Ning Yi duduk di sebelahnya. Setelah mendengar kata-kata Feng Shidong, Ning Yi sekarang sepenuhnya yakin bahwa Feng Shidong adalah untuk mendukung Tang Sueyun. Dia hanya tidak menyangka Feng Shidong akan melakukan ini. Mungkinkah Chen Yang juga baik pada Feng Shidong? Bagaimana Ning Yi tahu bahwa Feng Shidong tidak bersahabat dengan Chen Yang, dan bahkan memandang rendah Chen Yang? Alasan mengapa Feng Shidong datang untuk mengancam Mu Tian Chen, dan bahkan sampai berselisih dengan Mu Tian Chen, adalah karena tahta suci mengirim pesan bahwa Feng Shidong harus membantu Tang Sueyun bergabung dengan klub Ning Lei dengan segala cara. Feng Shidong hanya ingin bergabung dengan Tian Sheng Hui. Begitu dia bergabung, dia akan memiliki pendukung yang besar. Tidak peduli siapa yang naik tahta di masa depan, Feng Shidong akan tetap berdiri dengan mengandalkan Tian Sheng Hui. Feng Shidong keluar dari kota. Tepat pada waktunya, Feng Wei Yuan juga datang ke pintu. Feng Wei Yuan mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain memohon kepada Feng Shidong. Dia berharap Feng Shidong berhenti marah pada Feng Wei Yuan demi hubungan antara ayah dan anak. Ayah, aku salah. Begitu Feng Wei Yuan melihat Feng Shidong keluar dari kotak dengan wajah marah, dia segera melangkah maju untuk memohon kepada Feng Shidong betapa menyedihkannya aku sekarang, biarkan aku pergi ke rumah. Ayah, saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya pasti akan mendengarkan ayah saya dan mengubah kesalahan masa lalu saya di masa depan. Tanda seru petik 2 Sebelum Feng Wei Yuan dapat menyelesaikannya kata-katanya, Feng Shidong telah menyelah kata-kata Feng Wei Yuan, kamu benar-benar menyakitiku. Kata-kataku tidak pernah kamu dengarkan. Kamu telah diusir dari keluarga Feng sekarang dan tidak ada hubungannya denganku. Adapun apakah kamu dapat kembali ke keluarga Feng di masa depan, itu hanya bisa bergantung pada keberuntunganmu. Tapi tolong dengarkan aku dan jangan menyebut dirimu di luar sebagai anakku, Feng Shidong, jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Feng Shidong bertindak sangat kejam dan sama sekali tidak peduli dengan hubungan antara ayah dan anak. Dia berjalan di depan Feng Wei Yuan dengan pengawalnya. Feng Wei Yuan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Feng Shidong akan begitu tidak berperasaan. Dia dulu mengira Feng Shidong marah padanya. Selama dia mengakui kesalahannya, Feng Shidong akan tenang. Sekarang tampaknya segalanya menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tanda seru, apa hubungan antara Tang Sui Yun dan dia? Feng Wei Yuan tiba-tiba teringat pada Tang Sui Yun. Dia baru saja mendengar bahwa Feng Shidong tidak akan ragu berselisih dengan Mu Tian Chen demi Tang Sui Yun. Dalam pandangan Feng Wei Yuan, Tang Sui Yun ini sangat penting bagi ayahnya. Jika aku membuat Tang Sui Yun menyukaiku, dalam hal ini, selama Tang Sui Yun mengucapkan beberapa kata manis di depan ayahku, aku mungkin bisa kembali ke keluarga Feng. Ketika Feng Wei Yuan memikirkan hal ini, matanya berbinar, sekarang tampaknya kunci apakah aku bisa kembali ke keluarga Feng adalah Tang Sui Yun. Feng Shidong sudah pergi. Ning Yi juga berdiri. Dia mengatakan semua yang perlu dia katakan dan melakukan semua yang perlu dia lakukan. Feng Shidong dan Mu Tian Chen berselisih karena Tang Sui Yun. Tentu saja Ning Yi juga ingin menginjaknya lagi. Mu Tian Chen, kita sudah saling kenal selama beberapa dekade. Secara logika, aku tidak ingin berselisih denganmu. Ning Yi berkata, tetapi mengenai masalah Tang Sui Yun, tidak ada hal baik yang bisa dikatakan. Ada enam orang-orang di klub Ning Lei, dan kamu adalah salah satunya. Orang tidak bisa menghentikannya. Pikirkanlah, jika kamu ingin berubah pikiran, kamu dapat memberitahuku kapan saja. Ning Yi hanya mengambil satu langkah dan berhenti lagi. Yang Yi, tolong bujuk kakekmu untuk tidak keras kepala. Jangan berpikir bahwa Tang Sui Yun memiliki karakter buruk hanya karena dia cantik. Ning Yi berkata, suaminya adalah Chen Yang, dia tampan dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sekarang hal apa yang paling penting? Tentu saja ini hidup. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang tua yang keras kepala ini. Kau lah yang keras kepala. Mu Tian Chen sedikit cemas sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka Feng Shidong akan membantu Tang Sui Yun. Jika tidak, Mu Tian Chen tidak akan mengatakan itu kepada Feng Shidong. Keduanya adalah Chae Bo, dengan banyak uang yang terlibat. Bahkan jika Mu Tian Chen dipukuli sampai mati, dia masih tidak percaya bahwa Feng Shidong akan berselisih dengannya demi Tang Sui Yun. Feng Shidong berselisih dengannya, dan Ning Yi juga berselisih dengannya. Dalam hal ini, keluargamu memang terancam bangkrut. Ini jelas membunuh seribu musuh dan melukai delapan ratus musuh. Mu Tian Chen terutama bergerak di bidang keuangan, asuransi dan industri lainnya, dapat dikatakan bahwa meskipun Ning Yi dan Feng Shidong menderita. Kerugian, kerugiannya tidak akan terlalu besar, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Mu Tian Chen. Terutama Feng Shidong, begitu dia berselisih dengan Mu Tian Chen, Mu Tian Chen akan menderita kerugian besar. Ketika Mu Tian Chen melihat Ning Yi hendak pergi, dia tiba-tiba menjadi tenang dan menstabilkan. Ning Yi terlebih dahulu, dia segera bangkit dan berhenti di depan Ning Yi. Saudara Ning, kita harus bicara perlahan. Ning Yi memandang Mu Tian Chen, apa yang perlu kita bicarakan? Bukankah kamu sudah membuat keputusan? Jika kamu tidak membiarkannya bergabung, buat apa aku membuang waktu di sini? Tua keras kepala, Mu Yang Yi berlari mendekat dan berkata dengan genit, Paman Ning, silakan duduk dulu, jangan marah. Bukankah kakekku ingin memiliki berbicara denganmu? Setelah mengatakan ini, Mu Yang Yi merendahkan suaranya lagi. Dia berkata dengan suara keras, kakekku ingin melangkah. Paman Ning, jangan pergi dulu. Ning Yi melirik Mu Tian Chen, jika itu bukan karena cucu Mu Yang Yi berperilaku baik dan bijaksana, aku tidak akan membuang waktu di sini bersamamu, seorang lelaki tua yang keras kepala. Tanda seru petik dua, Ning Yi duduk lagi. Mu Tian Chen hendak bernapas lega ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Kali ini, putra sulung Mu Tian Chen, Mu Hao, yang menelpon. Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi. Mu Hao berkata dengan panik, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita telah meminta untuk mengakhiri kontrak mereka. Dan banyak nasabah bank besar kita telah meminta untuk mentransfer dana. Totalnya ada puluhan triliun. Ada juga permintaan terus-menerus dari pelanggan besar untuk mentransfer dana. Selain itu, ada juga banyak pelanggan internasional yang meminta untuk membatalkan asuransi. Jumlah yang sangat besar. Sebelum Mu Hao selesai berbicara, Mu Tian Chen menyela dia, Aku mengerti, tolong jangan ganggu aku dulu, aku, aku akan mencari jalan sekarang. Mu Tian Chen langsung meletakkan teleponnya. Berdebar, dia sedang duduk di kursi. Wajahnya menjadi pucat. Mu Tian Chen memikirkan apa yang dikatakan Feng Shidong barusan. Feng Shidong berkata bahwa dia akan membuat keluargamu mereka bangkrut. Meskipun Mu Tian Chen tahu bahwa Feng Shidong sama kayanya dengannya, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Feng Shidong telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia tidak hanya dapat mempengaruhi negara, tetapi juga dunia. Tanda seru, pada saat ini, Mu Tian Chen merasa sangat marah. Bagaimana dia tahu bahwa betapapun kuatnya Feng Shidong, dia tidak akan mampu mempengaruhi begitu banyak pelanggan dan dana. Dalang sebenarnya di balik layar adalah Chen Yang. Identitas Chen Yang saat ini adalah tahta suci Tian Sheng Hui. Selama masa jabatan Chen Xiao sebagai tahta suci, Chen Xiao tidak pernah menggunakan kekuatan tahta suci. Chen Yang hanya mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Tian Sheng Hui begitu menakutkan. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat Mu Tian Chen bangkrut. Mu Tian Chen mengira Feng Shidong yang melakukan semua ini. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang, dan segera meminta maaf kepada Feng Shidong. Mu Tian Chen tidak peduli dengan wajah lamanya dan segera menelpon Feng Shidong. Akibatnya, Feng Shidong tidak menjawab panggilannya. Saudara Ning, bantu aku secepatnya. Mu Tian Chen hanya bisa bertanya pada Ning Yi sekarang. Dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya dan langsung meminta bantuan Ning Yi. Ning Yi kaget. Mengapa ketika Mu Tian Chen menjawab panggilan telepon? Rasanya seperti langit runtuh. Ada apa denganmu? Ning Yi bertanya. Wajah Mu Tian Chen menjadi pucat. Saudara Ning, telepon Feng Shidong dulu dan katakan padanya bahwa aku. Aku ingin meminta maaf padanya. Cepatlah. Jika terlambat, keluargamu akan benar-benar bangkrut. Ning Yi mendengar ini ketika Mu Tian Chen mengatakan ini. Dia juga ingat apa yang dikatakan Feng Shidong sebelumnya. Ning Yi tidak menyangka Feng Shidong begitu kuat sehingga dia bisa membuat Mu Tian Chen bangkrut. Rumor kalau Feng Shidong sekaya musuh memang benar adanya. Ning Yi mengambil ponselnya dan menelpon Feng Shidong. Suara Feng Shidong terdengar. Apakah Mu Tian Chen memintamu untuk menelponku? Feng Shidong benar-benar menebaknya dengan benar. Panggilan ini dilakukan oleh Mu Tian Chen kepada Ning Yi. Ning Yi berkata, kamu tidak tahu bahwa dia selalu memiliki temperamen yang panas. Dia sangat marah sekarang karena dia sangat marah sehingga dia sekarang ingin meminta maaf kepadamu. Minta maaf padaku. Feng Shidong mendengar kata-kata Ning Yi. Dia mendengus dingin. Kamu suruh dia untuk tidak meminta maaf padaku. Dia harus meminta maaf kepada Tang Sui Yun sekarang. Mu Tian Chen ini benar-benar tidak tahu tingginya langit dan dia berani menyinggung gunung besar. Tang Sui Yun telah dia sakiti. Bisakah kamu membelinya? Ning Yi terkejut saat mendengar kata-kata Feng Shidong. Sebelumnya, Ning Yi mengira Feng Shidong seperti dia karena Chen yang baik kepada mereka dan ingin membantu Tang Sui Yun demi Chen Yang. Namun setelah mendengar perkataan Feng Shidong, sepertinya Feng Shidong takut pada Tang Sui Yun. Anda harus tahu bahwa Feng Shidong bahkan tidak takut pada pangeran tertua, tapi sekarang dia takut pada Tang Sui Yun. Ning Yi merasa semakin buruk terhadap Tang Sui Yun ini. Setelah Feng Shidong mengatakan ini, dia menutup telepon tanpa banyak bicara. Mu Tian Chen berdiri di sampingnya. Dia menatap Ning Yi dengan penuh semangat. Melihat Ning Yi meletakkan ponselnya, Mu Tian Chen panik dan buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Feng Shidong? Dia memintamu untuk meminta maaf Tang Sui Yun. Ning Yi berkata, sekarang tampaknya Feng Shidong hanya akan memperhatikanmu jika kamu mendapatkan pengampunan Tang Sui Yun. Mu Tian Chen terkejut, dia benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Penyesalan di hatinya adalah mengapa dia harus memprovokasi Tang Sui Yun sejak awal dan tidak membiarkan Tang Sui Yun bergabung dengan klub Ning Lei. Hasilnya tidak bagus, dan Feng Shidong tiba-tiba marah. Sekarang aku hanya bisa berharap untuk dimaafkan oleh Tang Sui Yun. Mu Tian Chen memandang cucunya, Mu Yang Yi, apakah Anda memiliki nomor telepon Tang Sui Yun? Saya tidak punya, kata Mu Yang Yi. Bukankah tunangannya teman sekelasmu? Itu dia, Chen Yang, apakah kamu punya nomor teleponnya? Mu Tian Chen bertanya, saya punya, kata Mu Yang Yi. Panggil Chen Yang untukku, kata Mu Tian Chen. Mu Yang Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Yang. Detik berikutnya, Mu Yang Yi meletakkan ponselnya dan berkata, dia memblokir saya. Chen Yang memblokir nomor ponsel Mu Yang Yi. Mu Yang Yi juga baru mengetahuinya. Pria tak tahu malu ini, lebih buruk dariku. Mu Yang Yi tanpa sadar ingin mengutuk, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa kakeknya masih di sini, jadi Mu Yang Yi mengambilnya kembali. Dia ingin mempertahankan citranya. Mu Tian Chen memperhatikan dengan penuh semangat saat Mu Yang Yi melakukan panggilan, tetapi telepon Mu Yang Yi diblokir oleh Chen Yang. Mata Mu Tian Chen menatap Ning Yi saat ini, Mu Tian Chen berharap Ning Yi akan mengambil tindakan. Tapi dia tidak menyangka Ning Yi akan menolak secara langsung, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku tidak bisa membantumu. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Chen Yang ketika dia pergi? Mu Tian Chen kemudian teringat apa yang dikatakan Chen Yang sebelum dia pergi untuk sesaat, Mu Tian Chen berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Tidak ada gunanya menyesali sekarang. Halaman keluarga Wu Hou Wang, mobil Mu Tian Chen berhenti. Mu Yang Yi membantu Mu Tian Chen keluar dari mobil. Tang Sui Yun tinggal di sini. Mu Tian Chen berdiri di depan pintu vila Wu Hou Wang, sedikit mengernyit. Kini dia semakin tidak bisa mengetahui identitas asli Tang Sui Yun. Masuk akal jika Tang Sui Yun tidak memiliki latar belakang kecuali kakeknya Bai Jingze, dan Bai Jingze juga seorang bangsawan yang menurun. Di kota kekaisaran, tidak banyak orang yang menganggap serius Bai Jingze. Terutama orang-orang seperti Mu Tian Chen yang, meskipun tidak mulia, sangat kuat dan memiliki tangan dan mata yang kuat, dan mereka tidak menganggap serius Bai Jingze. Inilah sebabnya Mu Tian Chen tidak peduli dengan Tang Sui Yun. Dia pikir Tang Sui Yun tidak punya pendukung. Siapa sangka Tang Sui Yun akan tinggal di halaman keluarga Wu Hou Wang? Seharusnya di sini. Mu Yang Yi berdiri di sini dan merasakan udara dingin datang. Sangat meresahkan di sini. Mu Tian Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke pintu. Saya Mu Tian Chen. Apakah Tang Sui Yun tinggal di sini? Tang Sui Yun, pria yang berdiri di pintu berhenti, saya belum pernah mendengarnya. Di mana Chen Yang? Mu Tian Chen terus bertanya. Saya belum pernah mendengarnya. Mu Tian Chen tidak punya pilihan selain kembali ke mobil. Sepertinya teman sekelas Mu Chen yang sengaja mencoba menipuku. Mu Tian Chen berkata, mereka sama sekali tidak tinggal di sini. Mu Yang Yi menggigit bibir merahnya. Dia sekarang merasa bahwa Chen Yang sangat buruk. Mu Yang Yi memang licik, tapi Chen Yang ini jauh lebih licik darinya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pil pemulihan jiwa sembilan transformasi yang diberikan Chen Yang padanya mungkin palsu. Pada saat ini, sebuah mobil melaju dan berhenti di samping mobil Mu Tian Chen. Begitu pintu mobil terbuka, Yuan Xiaoyu keluar dari mobil dan berkata, Mu Yang Yi, apa yang kamu dan kakekmu lakukan di sini? Yuan Xiaoyu. Mu Yang Yi mengenali bahwa ini adalah Yuan Xiaoyu. Meskipun Mu Yang Yi jarang datang ke Akademi, dia masih mengenal semua orang di Akademi. Awalnya, Royal Elite Akademi dipenuhi oleh anak-anak bangsawan dari kota Kekaisaran, dan semua orang saling kenal. Setelah Mu Yang Yi mengenali Yuan Xiaoyu, dia berkata, Kakek dan aku di sini untuk mencari. Tang Sueyun. Tang Sueyun. Yuan Xiaoyu berhenti. Oh, aku ingat, dia adalah tunangan Chen Yang. Ya, itu dia, kata Mu Yang Yi. Saya tidak tahu apakah Tang Sueyun ada di sini, tapi Chen Yang pasti ada di sini. Yuan Xiaoyu berkata, ketika Wang Yuksi mengundang saya untuk makan tusuk sate, dia berkata bahwa Chen Yang memasak tusuk sate itu sendiri. Barbek. Mu Yang Yi terkejut. Maksudmu Chen Yang sedang memanggang tusuk sate di sini? Ya, kata Yuan Xiaoyu. Mu Yang Yi sekarang yakin Chen Yang ada di sini. Kebetulan Yuan Xiaoyu juga datang untuk makan tusuk sate, jadi Mu Yang Yi dan Mu Tian Chen masuk bersama Yuan Xiaoyu. Faktanya, Mu Yang Yi dan Mu Tian Chen tidak tahu bahwa. Bahkan tanpa Yuan Xiaoyu, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas. Chen Yang telah meminta Wang Yuksi untuk memberitahu orang-orang di pintu agar tidak menghentikan Mu Tian Chen jika mereka melihatnya. Di taman belakang, Chen Yang, Bai Wan Xing, Tang Sueyun dan yang lainnya sedang memanggang tusuk sate. Begitu saya mendekati taman kecil, saya mencium aroma tusuk sate panggang. Inilah hidup, minum anggur dan makan tusuk sate. Suara Chen Yang datang dari dalam, Wang Yuksi, tanyakan pada Yuan Xiaoyu kapan dia akan datang. Aku akan memukuli kekasihnya hari ini. Aku harus memintanya untuk berhubungan seks. Tanda seru petik dua, apakah kamu sedang jatuh cinta? Begitu Yuan Xiaoyu mendengar kata-kata Chen Yang, wajahnya langsung tenggelam dan dia masuk dengan cepat. Chen Yang, berhenti bicara omong kosong di sini. Yuan Xiaoyu datang ke depan Chen Yang, aku tidak punya pacar. Chen Yang mengambil tusuk daging panggang dan menyerahkannya kepada Yuan Xiaoyu, ayo makan tusuk sate untuk mendinginkan api marah. Bukankah lenguji itu kekasihmu? Bukan. Yuan Xiaoyu segera menyangkalnya. Panggilan. Yuan Xiaoyu menghabiskan tusuk sate daging dalam satu gigitan, mengulurkan tangan dan mengambil tusuk sate langsung dari pemanggang, duduk di sebelah Wang Yuxi, dan berkata, lenguji itu telah mengunjungi rumahku beberapa kali, dan ayahku mengaguminya. Tapi aku tidak menyukainya. Yuan Xiaoyu, menurutku kamu benar-benar tangguh. Chen Yang berkata, apakah kamu malu mengakuinya di depan Mu Yangi? Sebenarnya, kamu tidak perlu malu untuk mengakuinya. Akui saja, Mu Yangi adalah gadis itu terlihat polos dan manis di permukaan, tapi sebenarnya dia sangat jahat. Dia sudah lama tahu bahwa lenguji tidak tertarik padamu dan memikirkannya, jadi dia memanfaatkan lenguji hari ini. Mu Yangi, benarkan. Mu Yangi mengabaikan Chen Yang dan malah membantu Mu Tian Chen berdiri di depan Tang Sui Yun. Kemudian Mu Tian Chen berinisiatif untuk meminta maaf, saya minta maaf kepada Anda. Apa yang saya katakan hari ini menyakiti Anda, mohon maafkan saya. Tang Sui Yun sedang makan tusuk sate. Ketika dia mendengar kata-kata Mu Tian Chen, Tang Sui Yun berkata dengan ringan, sudah berakhir. Ah, sudah selesai. Mu Tian Chen berkata dengan cepat, kamu bisa pergi sekarang, kata Tang Sui Yun. Ketika Mu Tian Chen mendengar kata-kata Tang Sui Yun, dia merasa senang. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Sebelumnya, Mu Tian Chen khawatir Tang Sui Yun tidak akan memaafkannya. Kalau begitu apakah kamu memaafkanku? Mu Tian Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Mengapa aku harus memaafkanmu? Tang Sui Yun mengangkat kepalanya dan menatap Mu Tian Chen, kamu bisa meminta maaf, tapi aku tidak harus memaafkanmu. Aku orang yang sangat picik. Aku akan mengingat siapapun yang menyakiti atau mempermalukanku. Mu Tian Chen, kamu tidak akan melupakan apa yang kamu katakan sebelumnya, kan? Wajah Mu Tian Chen berubah drastis. Mu Tian Chen mengira Tang Sui Yun baru saja memaafkannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Tang Sui Yun sama sekali tidak berniat memaafkannya. Bang, Bang, Chen yang bertepuk tangan. Baiklah, istriku, menurutku kita berdua semakin memiliki pemahaman diam-diam. Mu Tian Chen mengabaikan Chen yang dan memandang Tang Sui Yun, selama kamu bersedia memaafkanku, aku bersedia menerima apapun. Syaratnya, selama kamu mau memaafkanku, aku bisa melakukannya, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Tanda seru petik dua, Tang Sui Yun mengabaikannya, tetapi mengambil gelas anggur bersama Bai Wan Xing dan mengambil seteguk bir. Mu Yang E, ambillah tusuk sate. Chen yang memberi tusuk sate pada Mu Yang E, aku yang memanggang ini, kamu harus mencobanya. Mu Yang E membawa tusuk sate itu dan hanya menggigitnya. Tiba-tiba, Mu Yang E yang G memegang tusuk satenya, perut dan sedikit mengernyit, aku sakit perut. Di mana kamar mandinya, Mu Yang E, berhentilah berpura-pura. Chen yang memutar matanya ke arah Mu Yang E, aku tidak menaruh obat pencahar di tusuk sate untukmu. Aku tidak seburuk kamu, yang membiarkan anak laki-laki seperti Li Hao berkomplot melawanku. Fiuh. Ketika Mu Yang E mendengar kata-kata Chen Yang, dia menggigitnya dan berkata, enak. Mu Yang E duduk di sebelah Tang Sui Yun dan mulai memakan tusuk sate. Pada saat ini, hanya Mu Tian Chen yang masih berdiri. selamat menikmati. Terima kasih.